Dari pertama saya beli, terus saya coba gantang, burunya itu jalan, jalan lapang cuma 1-2 kali jalan, kalau nggak awalan ya akhiran, kalau nggak awalan akhiran. Pada mas, kita sambung lagi tadi obrolan sobrenya mas ya, sambung lagi mudah-mudahan nanti ini video bisa, mungkin bisa memberi ilmu tempat tambahan buat sobrenur pemula, karena ini banyak sekali yang tanya, amunisi saya kok jalannya cuma di tengah aja mas, amunisi saya kok cuma jalan di awal aja sama akhir aja mas, itu ada permasalahan apa? Nah sekarang saya ketemu dengan mas Ade yang kebetulan mempunyai masalah seperti ini mas ya, nah ini saya pengen bongkar ataupun kupas, karena amunisi mas Ade sekarang sudah jalan gantangan, sebelumnya memang mengalami hal seperti ini mas ya. Nah ini solusi ataupun mengatasi burungan seperti ini, menurut mas Ade apa mas, gimana? Kalau menurut saya itu, dari awal saya beli burung ini kan pakannya masih kentelan gitu, racikan yang telur sama susu dan lain-lain itulah. Nah saya coba pakai air gula dulu, biasanya abis itu aku nggak jalan pakai air gula biasanya jalan, dan kemudian Raja Tuak pakai air gula masih kurang mempeng, kemudian saya bingung kan ya. Itunya dimaksud tadi jalan di tengah sama di air aja kayak gitu? Iya, terus saya pikir-pikir lagi, saya burung pengen dosis tinggi gitu, terus aku cari-cari pakan, kemudian aku nyoba dextro. Pakai dextro? Iya dextro 87, yang buat pakan peci itu. Iya terus gimana? Dextro saya campurkan dengan air gula, kemudian saya campur lagi dengan larutan leci, dan alhamdulillah setelah gunakan pakan itu, di burung saya cocok. Jadi saya konsisten harian saya gunakan pakan itu, harian maupun lombak saya konsisten pakai itu. Ada EF lainnya apa nggak mas? Gunakan kroto, full kroto. Wajib, harian full. Berarti dari awalnya masih sempat putus asa ya mas ya? Iya betul. Ini udah ketemu dengan pakan yang pas untuk si Raja Tuak ya mas ya? Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang menggunakan cara ini juga tepat. Tapi untuk takaran sendiri bagaimana mas? Kalau takaran saya, satu botol apa namanya, satu botol dextro, tak jadikan dua botol. Jadi untuk air gulanya saya dimasak dulu, air gulanya itu misalkan, pokoknya satu banding satu air gulanya. Gulanya satu gelas, misalkan gulanya satu gelas, berarti airnya satu gelas, dimasak bareng sambil mendidih. Gulanya satu gelas kayak gitu? Ya, misalkan itu, misalkan pokoknya takarannya satu banding satu. Oh, satu banding satu. Oh, siap. Nah, kemudian udah dimasak, air gulanya terus dituangkan ke botol dextro, itu penuh. Penuh. Penuh, terus dikocok, kita tuang jadi dua, terus sisanya kita masukin larutan. Larutan leci? Ya. Berarti dalam, misalkan kita udah memasak air gula itu, yang tadi takaran satu-satu, terus dimasukin ke botol dextro yang tadi di dalamnya ada setengah dextro-nya. Dextro-nya, dextro-nya kan cuma dikit banget. Nah, pokoknya botol dextro segini, kan paling isinya dikit banget, cuma berapa mili kan. Kita tuang air gula itu sampai penuh, kemudian kita kocok sampai sekiranya tercampur rata lah. Kemudian kita tuangkan ke botol yang satunya, dibagi dua gitu loh. Oh, kayak gitu. Oh, siap, 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 siap. Jadi, ini menurut masa, ini termasuk pakan tinggi luksokonnya, mas ya? Ya, menurut saya. Ya, karena dari air gulanya aja itu udah manis juga, dari dextro-nya itu juga, kalau menurut saya, di pleci juga itu lumayan tinggi kan. Berarti masa dulu juga mainan pleci juga ya, mas ya? Sebenernya enggak sih, cuma lihat-lihat. Sharing-sary juga? Oke, berarti untuk pakai pakan ini harus menggunakan EF wajib kroto ya, mas ya? Kroto, ya betul. Misalkan pakai EF yang lain, ular kandang mungkin gimana, mas? Kalau misalkan burungnya doyan, enggak masalah, yang penting kan karena itu, apa namanya, pakan cair kan enggak kentelan, jadi cuma buat biar kenyang gitu loh. Oke, tadi kan sebelumnya ini memang menggunakan pakan yang kentel ya, mas ya. Adaptasi, apa awalnya langsung mau makan pakan yang cair atau tidak awalnya, mas? Awalnya enggak enggak terlalu suka, awalnya paling saya kasih satu cebuk paling sehari cuma habis setengah, habis setengah gitu. Oh, kayak gitu. Terus lama-lama kelamaan, pas banget satu cebuk habis, sore habis, sore habis, gitu. Oh, kayak gitu. Nah, kenapa masih beralih nih, beralih ke pakan yang cair? Kalau menurut saya dari segi suara, kalau cair itu lebih ngeplong. Iya. Siap, siap, siap. Terus untuk situak sendiri, mas, tadi setelah kebongkar mungkin mengatasi burung yang mungkin jalan kurang maksimal ya, di tengah aja, ataupun awal air aja. Terus ada rawatan khusus kayak jemur kayak gitu enggak, mas? Kebetulan burung ini jarang, enggak pernah saya jemur. Enggak pernah saya jemur. Enggak pernah. Cuma paling, cuma di eperan rumah, full krogong tiap harinya. Setiap hari full krogong. Malamnya juga full krogong. Malamnya full krogong di tempat yang sama, enggak pernah dipindah-pindah. Perhati di luar terus. Di luar terus. Hati-hati lho, mas, sekarang burung Soko naganya lupanya lho, mas. Hati-hati lho. Enggak apa-apa, di sini full CCTV. Oh, oke, oke, siap, siap, siap. Ini luar biasa, tengok bro dan mas Ade, mungkin ini salah satu amunisi yang... Tep perform saat ini, mas, ya? Alhamdulillah. Tep perform dan udah kebongkar. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat teman-teman yang masih bertanya-tanya. Mas Ade mau bercerita sedikit banyak tentang pengalamannya. Jadi ini menurut Pak Ade pakan yang tinggi untuk mengatasi Soko yang tadi bermasalah, ya, mas, ya? Iya, betul. Oke. Ada berapa Soko, mas, masih di rumah? Untuk sekarang, tiga. Tiga, ya? Iya. Emang mau mencetak generasi-generasi Raja Tuak, ya, mas, ya? Iya. Oke, nah, terus harapannya ke depan, mas, Soko, kelas Soko bagaimana? Harapannya ke depan, kelas Soko makin dikenal di kawasan Kicau Mania, kawasan luas, bisa naik ke event-event yang lebih besar lagi. Amin. Udah mulai kayaknya ini. Mudah-mudahan penikmatnya juga semakin banyak. Oke, amin. Terus agenda ke depan, mas, Raja Tuak mau main di mana lagi? Agenda ke depan, sebenarnya pengen sih main-main di event-event yang gede, cuma karena kendala kerjaan, waktu, paling kalau misalkan dibawa, saya titipin ke teman, gitu. Nah, ini menurut Mas Ade nih, tadi setelah rawatan standar sudah dijelaskan di video pertama, mas, ya? Hal penting, yang sangat penting dalam melihara Soko, apa, mas? Kalau menurut saya itu konsisten. Konsisten? Iya, jadi rawatan kalau bisa, kalau sudah stabil, jangan dirubah. Rawatannya tetap konsistenkan terus kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang harus dijaga. Berarti konsisten dan rawatan dan pakan tentunya, mas, ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Ade, saya pengen melihat juga mungkin cara ngeracik pakalnya, mas. Oke, siap. Mudah-mudahan ini benar-benar tambahan ilmu buat saya dan Soko benar-benar lagi. Terima kasih Mas Ade. Siap. Sehat selalu, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, mas. Oke. Sehat selalu, lain waktu kita ngobrol. Sehat selalu, lain waktu kita ngobrol. Sehat selalu, lain waktu kita ngobrol. Selalu, lain waktu kita ngobrol. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati